Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ibu dan bapak, serta sahabat dialog positif, sahabat kajian Zoom. Seperti biasa, malam hari ini, setiap malam kita on air, setiap malam kita sama-sama belajar. Setiap malam kita sama-sama berkumpul, yang mudah-mudahan setiap pembelajaran yang kita hadapi, yang kita lalui, itu menjadi kesadaran, bukan hanya jadi knowledge, tapi mudah-mudahan tertransformasi menjadi ahlak dan perilaku. Kajian demi kajian sudah kita lalui, yang mudah-mudahan ada senantiasa manfaatnya juga. Dan malam hari ini, kita kedatangan Dr. Aisyah Dahlan. Beliau akan memaparkan tentang psikosomatik, begitu, jadi nanti kita akan dengar paparan beliau, yang insya Allah, paparan ini sangat berguna, terkhusus kita mengalami kejadian sekarang ini, kita mengalami pandemik ini, yang insya Allah dengan meningkatkan pengetahuan, dan tentu juga meningkatkan kesadaran kita, kita akan bisa melalui ini lebih baik lagi, dengan bersama selalu menebar energi positif. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar lagi, oh iya, tepuk tangan dulu untuk Dr. Aisyah Dahlan, Ibu dan Bapak, Alhamdulillah ya, biar semangat. Bangga, Ibu dokter, dipersilahkan. Terima kasih. Ini ya Allah, sebentar kita buka ininya dulu ya. Pakai ini aja ya, pakai slide ya, boleh ya? Boleh Ibu, nanti di ini aja, silahkan. Sebentar ya, saya buka dulu slide ya, supaya bisa kita buka. Oke, silahkan Ibu, boleh dicoba. Saya coba dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa salli manasayidina Muhammad. Kang Abu Marlo, terima kasih ya. Saya, saya terima kasih banyak, Ibu. Saya terima kasih banyak. Dialog positif ya, Alhamdulillah. Mungkin ada Ibu Judis, Ibu Isyuk di situ ya? Ada, ada, ada. Ada, hadir. Udah kangen banget, udah lama gak ketemu sama sahabat-sahabat semuanya ya, Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Hari ini kita cerita psikosomatis ya, mungkin sering dengar apa itu psikosomatis ya. Jadi psikosomatis itu sebetulnya kan, dia dua kata ya, ada psike, 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 dan soma. Psike ini pikiran. Soma ini tubuh. Jadi psikosomatis itu penyakit yang melibatkan pikiran dan tubuh. Ini gara-gara banyak pikiran, overthinking ya. Sekarang ada istilahnya overthinking ya. Kebanyakan pikiran, akhirnya tingkat stresnya meningkat, emosinya jadi negatif, akhirnya mengganggu tubuh. Tubuh ini kan terganggu. Kenapa? Karena ya itu tadi, Kang Abu kan sering cerita ya, manusia ini banyak lapisannya ya. Iya. Ini cerita tentang lapisan selulernya. Ini badan kita kan diperintahkan oleh Allah, lewat diciptakannya itu otak, di mana otak ini mengkoordinasi semua kegiatan dalam tubuh. Jadi kalau kita lihat tubuh kita kan gini nih. Dia sebetulnya ini kalau pembahasannya ini namanya badan seluler. Kita lihat organ-organnya, anatominya seperti ini. Sistem syarab ini kan kalau dianalogikan dengan kabel yang ada di dunia, ini kayak kabel listrik. Jadi dia jalannya listrik dan jalan pesan di situ, jadi kayak kabel telepon. Jadi kalau kita bilang, saya sehat gitu, kalimat saya sehat itu jalan di sistem syaraf. Nanti semua tubuh dengar, sel-sel tubuh dengar, sel pencernaan, sel kardio, dan sel pernafasan, dan sebagainya, dia dengar kata-kata saya sehat, saya sehat. Seperti itu. Karena memang disepakati oleh para ahli, ditemukan juga memang sebetulnya bahwa tubuh ini saling berkomunikasi. Nah, kalau kita sedang banyak pikiran, kemudian kita masuk di dalam kesedihan, kecemasan, dan sebagainya hal-hal yang negatif, maka kecemasan itu juga akan jalan di tubuh kita. Akhirnya, psikosomatis itu tadi, jadi karena di dalam pikiran ini banyak hal-hal yang dipikirkan, dan juga menstimulasi otak emosi, karena di otak kita ini ada otak emosi, maka emosi itu juga jalan di dalam sistem syaraf ini, dan akhirnya memberi pesan. Sedih, 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 sedih. Akhirnya apa? Akhirnya hormon kesedihan, atau hormon yang membuat diri kita membuat sesuatu, jadi perasaannya itu masuk di energi negatif, itu keluar. Jadi kalau hormon sedih itu banyaknya diproduksinya di atas ginjal, atau di anak ginjal, namanya klenjar adrenalin. Kalau hormon bahagia kan banyak di otak, di klenjar pituitary. Nah, ini yang harus kita fahami bahwa apa yang kita pikirkan, dia akan jalan ke sistem syaraf. Apa yang kita rasakan juga jalan di sistem syaraf. Apa yang kita ucapkan juga jalan di sistem syaraf. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disentuh, itu juga jalan di sistem syaraf. Sehingga memberi pesan ke seluruh tubuh. Nah, ciri khas psikosomatis itu sebetulnya, paling seringnya itu adalah jantung berdetak keras, dia palpitasi. Kenapa? Karena itu sistem syaraf itu kan banyak emosi ini, emosi ini akan jalan ke sistem syaraf, semuanya mampir di jantung. Di jantung memberikan, karena di jantung itu ada namanya alat pacu jantung, di jantung semua manusia, bahkan hewan juga. Jantung itu, kalau peacemakernya berjalan, itu informasi emosi kita akan diperkuat jadi 5.000 kali. Sehingga jantung berpalpitasi. Kemudian otomatis nanti paru-paru jadi lebih, bekerja lebih cepat lagi, sehingga nampak seperti sesak nafas, lambung menstimulasi asam lambung, sehingga ciri-ciri psikosomatis selain dia deg-degan, sesak nafas, mual. Kemudian usus juga jadi kontraksinya lebih cepat, jadinya maaf, mungkin sering jadi diare. Kemudian kadang badan ini lemes sekali, lemes, nggak bisa diangkat badannya. Nah, itu ciri-ciri psikosomatis. Tetapi nanti dibedakan dengan penyakit lainnya, psikosomatis ini, walaupun kita deg-degan, sesak nafas, mual, kemudian kayaknya badan lemes. Terus ada lagi juga insomnia, susah tidur. Tetapi pas diperiksa, dengan dokter misalnya, dan juga diperiksa dengan alat penunjang seperti laboratorium, itu tidak ditemukan kerusakan atau tidak ditemukan gangguan. Jadi, angka-angka di labnya itu dalam batas normal. Jadi ini psikosomatis namanya. Lain kalau misalnya memang ada orang yang hipertensi, atau memang dia diabetes, atau memang sudah ada penyakit lainnya, yaitu asma. Kadang-kadang psikosomatis juga. Orang yang punya asma, kalau dia jadi psikosomatis, asmanya lebih berat lagi. Orang yang punya hipertensi, kalau dia psikosomatis, jadi lebih berat lagi hipertensinya. Ciri khas lagi itu orang psikosomatis ini, kayaknya badannya sakit, perasaannya nggak enak, kemudian seluruh badan rasanya kok nggak ada yang benar fungsinya. Terus ada ciri khas, sering datang ke beberapa dokter, tapi kok kayaknya nggak sembuh-sembuh. Kecuali dia datang ke dokter, misalnya yang dokternya memberikan banyak waktu untuk dia dialog, untuk dia curhat, atas itu baru bisa sembuh. Jadi itu ciri khas psikosomatis. Baik. Nah, ini otak ya. Biasalah kalau modul dari kami ini ada gambar otaknya. Kang Abu udah biasa, lihat. Harus, harus, harus. Bu dokter harus. Baik, ini otak manusia yang luar biasa, yang Allah ciptakan. Kemudian, di dalamnya itu banyak bagian-bagiannya, dan aduh, kalau dipelajari nggak pernah selesai ini otak ya, hanya kita mungkin malam ini cuma bicara garis besarnya saja ya, bahwa otak ini ya tersambung dengan badan tuh ada batang otak ya, yang kayak panjang ke bawah itu, nanti dia ke leher, terus dia panjang ke sum-sum tulang gitu ya. Yang otak kita lihat sebelah kiri ya, yang sebelah kanan ini kan otak dari atas. Ya kan? Dan sekali lagi ya, ini memang ciptaan Allah, otak kan terbagi dua tuh, otak besar, otak kecil. Nah, terus dibagi dua bagiannya, yang kanan dan kiri. Jadi otak besar yang bagian kanan, otak besar bagian kiri, otak kecil bagian kanan, otak kecil bagian kiri. Dan ada lagi, yang sangat penting, karena di dalamnya ada otak emosi. Persis di dalamnya. Saya beberapa kali ditanya sama orang-orang, otak emosi itu sebesar apa sih Bu Aisyah? Menurut Pak Ahli, itu dikatakan sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangan masing-masing. Nah, sebesar itulah otak emosinya. Oke. Berbandingkan kalau ada yang di sebelahnya siapa, suaminya berkali, lebih besar siapa otaknya. Mungkin anak kecil, waktu kita masih kecil kan kita suka kesel ya, sama teman bertengkar, kan kita suka begini, awas loh ya, awas. Itu bahwa sadar kita ingin mau kasih tahu otak emosi kita sebesar ini. Oke. Baik, jadi kalau dari samping kelihatan seperti ini ya, dia persis di tengah. Nah, jadi otak ini, otak emosi itu di dalam otak, dia di tengah. Jadi, kata ahli-ahli neurosain, dia inti daripada otak. Nah, mungkin karena inti daripada otak, dan di situ ada program-program emosi, baik yang negatif dan yang positif, inilah mungkin makanya kita harus belajar bagaimana mengendalikan si emosi ini ya. dan luar biasanya manusia itu otaknya lengkap, otak emosi ini sering sebut sistem limbik, ini juga ada di otak hewan golongan mamalia. Dan di manusia itu ada otak mamalianya, dan satu lagi ada otak reptil. Batang otak itu yang kebawah itu, yang hijaunya kira-kira ini otak emosi, itu otak mamalia, yang batang otak kebawah itu, itu otak reptil. Jadi, manusia lengkap. Ada sifat reptilnya, ada sifat mamalianya. Nanti yang membedakan, ya itu tadi neokortex, yang di atasnya dari otak emosi itu. Itu yang nanti membedakan. Artinya gini, jadi kalau kita rajin belajar, rajin ngaji, baca Quran, baca hadis, kemudian kita juga rajin kajian, itu memang ada bagian otak yang disebut prefrontal cortex. Ini dikasih warna merah ya. Jadi, Allah menciptakan otak manusia yang bagian depannya itu disiapkan untuk tempat penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Jadi, kalau orang rajin ngaji, itu yang prefrontal cortexnya terisi. Kalau jarang ngaji, sayang banget itu. Itu banyak kosongnya nanti. Nah, di belakangnya itu ada namanya lobus frontalis. Di situ ada tempat analisa, sintesa, kreativitas, memori juga ada di situ. Terus, pengalaman-pengalaman itu masuknya yang di frontalis. Dan kemudian ada lagi bagian yang di paritalis. Paritalis itu pengaturan suhu, rasa sakit, sentuhan, watak, dan bakat ada di situ. Kalau oksipitalis ini lebih banyak kepada gerakan-gerakan fisik. Nah, itu tadi yang hijau lagi, limbik atau emosi. Nah, itu tadi. Jadi, gini. Ilmu-ilmu yang kita pelajari kan paling depan nih tempatnya nih. Paling depan. Nah, ini tadi. Terkadang, ilmu yang kita pelajari suka lupa itu. Terutama kalau kita sedang, itu tadi, terstimulasi emosinya di emosi sedih, kesel, marah. Jadi, ilmu-ilmu yang di prefrontal itu sering terboikot atau terblokir oleh otak emosi. Kenapa? Karena ilmu yang di prefrontal itu kan harusnya dia jalan ke sistem saraf yang ada ini yang kita lihat kayak kabel-kabel. Sehingga orang-orang yang misalnya banyak belajar, tentu perilakunya atau amalnya atau aktivitasnya tentu kan amalan-amalan yang kebaikan. Cuman, dari prefrontal itu untuk jalan ke sistem saraf sistem saraf perifer ini itu sering dihalangi oleh otak emosi. Dan juga di bawahnya emosi itu otak reptil tadi, yang batang otak. Otak reptil itu kan dia punya respon dua ya, fight or flight. Kalau yang emosi kan lebih variatif itu. Makanya kadang-kadang, kadang-kadang orang, walaupun rajin ngaji, tapi pas dia lagi marah juga, beberapa saat itu prefrontalnya ketutup itu. Terblokir oleh emosi-emosi ini dan si batang otak ini. Makanya diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ini ayat 155-156 Bismillahirrahmanirrahim dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Rupanya, pada saat kita ditimpa musibah kan, kita ada rasa takut, rasa sedih, rasa kekurangan. Kalau kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un, maka otak reptil dan otak mamalia itu langsung di-offkan. makanya ilmu-ilmu yang di-prefrontal langsung ingat. Jadi kalau kita ada musibah kan itu langsung tegang itu, batang otak sama otak emosi. Makanya pada saat inna lillahi wa inna ilahi roji'un, itu langsung relax lagi, kemudian dia off, dia pengaruhnya, ilmu-ilmu yang ada di-prefrontal, kita ingat lagi. oh iya, ini barangkali cobaan, ini barangkali ujian, gitu kan. Itu pun juga kalau orang rajin isi, kalau orang jarang ngaji itu prefrontalnya kosong. Tapi bagus juga, udah bagus juga bilang inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Kenapa? Karena otak reptil dan otak mamalia itu langsung off. Cuman sayang, kalau dia kosong juga, jadi bengong juga dia sudah inna lillahi wa inna ilahi roji'un, terus ada apa sih? Jadi prefrontal ini memang perlu diisi. Perlu diisi. Tetapi memang Allah ajarkan kita, kita harus ucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Sehingga, sehingga ketegangan di otak reptil dan otak mamalia itu langsung relax, dan langsung juga off dia punya emosi, atau emosinya move on. Baik. Ini waktu itu kan Kang Abu udah pernah kasih lihat ya buat teman-teman. Ya, baik. Jadi rupanya gini, di otak emosi itu, di otak mamalia, pernah diteliti, biasanya yang meneliti ini ahli-ahli emosi, salah satunya Daniel Coleman, itu pas diperiksa, pakai EEG, itu rupanya ada level-level energinya. Kalau kita lagi sedih, energinya kayaknya low, bad banget. Kalau kita marah, dia agak di tengah, agak naik energinya. tetapi, kalau kita berada di emosi courageous atau semangat, atau bersyukur di acceptance itu, dan damai, rupanya energinya tinggi itu. Dan ternyata ada satu lagi itu, saya lupa ilmuannya, dikatakan begini, energi tertinggi dalam emosi positif itu adalah pencerahan. Makanya kalau orang-orang habis ngaji kan, kita dengar kita dari guru-guru, kemudian kita tercerahkan, itu makanya orang-orang ngaji itu sehat itu karena energi tertinggi itu pencerahan itu. Di atas 200 itu, kekuatan frekuensinya itu, 200 hertz, kalau kita dapat pencerahan. Kalimat, oh gitu ya, itu pencerahan itu. Itulah, kita diminta harus sering ngaji, ya, apalagi ibu-ibu nih, kadang-kadang kalau seminggu udah nggak ngaji, itu kadang-kadang suka turun, emosinya, terus otak reptilnya nyala, maunya cuma fight or flight, serang atau kabur, berantem sama suaminya, rasanya mau kabur aja kalau kita berantem sama suaminya, katanya mau kabur, pulangkan saja saya. Itu berarti otak reptilnya lagi nyala itu. Karena reptil itu cuma dua, serang atau kabur. nanti yang otak mamalia yang lebih variasi. Nah, ada satu yang, buat saya pribadi ya, sebuah kesadaran itu yang Kak Abu katakan ya, setelah belajar banyak level emosi, ternyata gini, ini kan program emosi memang ada di otak manusia, bahkan ada di mamalia. Dia nggak bisa hilang. Kesadaran yang saya dapat begini, rupanya ini karena nggak bisa hilang, makanya kalau kita mau berdoa, mungkin lebih tepat kalimatnya bukan, ya Allah, hilangkan sedihku. Itu untuk otak, rasanya ini tidak tepat. Kenapa? Karena dia nggak bisa hilang memang. Dia nggak bisa hilang. Kalau kita bilang, ya Allah, hilangkan sedihku, memang saat ini hilang, eh, dua jam lagi kenapa muncul lagi ya? Yang bahaya adalah nanti kita takut bahwa kita menyangka doa kita tidak terkabulkan. Jadi akhirnya sebuah kesadaran muncul, oh kalimatnya mungkin lebih tepat, ya Allah, angkat sedihku, angkat sedihku. Ya Allah, angkat takutku. Ya Allah, angkat marahku. Ya Allah, angkat sombongku. Jadi angkat. Kenapa? Karena memang levelnya emosi atau frekuensi emosi itu dia kayak tangga. Makanya kalau bilang, angkat marahku, angkat, itu untuk naik ke atas, supaya masuk ke emosi yang lebih positif. Apakah di courageous ke, yang semangat itu, ataukah bersyukur di menerima itu. Jadi angkat. Makanya istilah anak sekarang kan, move on. Dia naik ya kan, move on itu. Nah, kalau kita menyadari bahwa ini emosi kayak tangga, berarti memang bisa naik dan bisa turun lagi. Jadi suatu ketika, misalnya angkat sedihku, ya Allah, angkat sedihku. Udah enak nih perasaannya nih. Ya inna lilai wa inu raju'un. Astaghfirullahaladzim. Ini udah enak nih nih. Eh besok pagi, dengar berita pagi bahwa sekian ratus orang meninggal. Kita sedih lagi, turun lagi kita itu. Ya turun lagi emosinya. Makanya kita langsung inna lilai wa inu raju'un. Jadi setiap dengar musibah, besoknya dengar lagi, langsung katakan inna lilai wa inu raju'un. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Dan untuk menaikkannya lagi, ya tentu kita menggunakan kalimat-kalimat zikir, dan yang paling ampuh memang istighfar. Astaghfirullahaladzim. Inna lilai wa inu raju'un. Terus nasib, Astaghfirullahaladzim. Inna lilai wa inu raju'un. Ini dia akan naik, terus akan naik. Dan dikatakan juga keimanan manusia itu naik turun, rupanya karena di otak kita, otak paling tengahnya otak emosi. Jadi itu yang kadang-kadang membuat keimanan kita turun. Pas kita lagi turun, kita takut misalnya. Ini kan banyak orang takut nih, saat ini. Tapi kalau terus-terusan takut, nanti lama-lama kita lupa bahwa Allah maha kuasa. Rata-rata orang takut sekarang soal ekonomi, soal perekonomian sekarang. Karena ekonomi nggak bergerak kan. Tapi kalau terus-terusan takut, nggak cepat-cepat kita angkat ke atas, nanti lupa kalau Allah maha pemberi rezeki. Allah maha kaya. Inilah makanya keimanan kita sering naik turun ini, karena memang di otak kita ada otak emosi. Dan ini memang lazim sebetulnya. Hanya yang rupanya diminta oleh Allah untuk cepat-cepat naik ke atas. Cepat-cepat naik ke atas. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti. Kak Agbu boleh di-commentin ya. Oke, oke, Bu. Baik. Dalam Al-Hadid juga ya, dalam ayat 22-23, Bismillahirrahmanirrahim, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam laumahfuz. Sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembila terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangga. Ini Masya Allah, ini luar biasa banget ini. Jadi Allah sudah memberitahu pada kita bahwa bencana yang menimpa di bumi itu kan sudah tertulis. Ini juga ya, kalau di dalam level emosi, Allah tidak mau kita terlalu sedih. Jadi tidak boleh terlalu di bawah. Tapi juga Allah tidak mau kita terlalu gembira. Jadi kadang-kadang ada emosi di atasnya damai. Nah, itu sudah tidak lazim itu. Makanya ada penyakit jiwa yang terlalu di atas damai itu disebutnya manik. Kalau di bawahnya apati, itu ada emosi juga yang tidak lazim, itu namanya depresi. Pernah dengar orang bipolar? Ya. Nah, bipolar itu emosinya terlalu, kadang terlalu turun, kadang terlalu naik. Makanya disilahkannya manik depresi. Depresi itu di bawah apatis, itu sudah tidak lazim. Depresi itu ciri khasnya adalah, kalau apati, sampai di apati adalah, kan sedih yang berkepanjangan sehingga merasa saya tidak ada gunanya. Itu apati, kalau masih, ah saya tidak ada gunanya nih, saya tidak ada gunanya jadi istri, saya tidak ada gunanya jadi ibu, itu apati itu, itu hati-hati. Kalau tidak cepat-cepat, Jay, Jay. sebentar, ibu dan bapak, ini ada kayaknya kekat. Bu Aisyah, sebentar, sebentar. Ibu dan bapak masih dengar suara saya? Kalau masih dengar, boleh acungkan jempolnya? Dengar ya? Oke, ini ibu Aisyah, kayaknya lagi ada turbulence internetnya. sebentar ya. Mohon maaf ya. Jadi sekali lagi, di surat Al-Hadid ayat 22-23, ini jelas sekali, dan beberapa ilmuwan-ilmuwan tentang emosi, walaupun mereka bukan muslim ya, tapi mereka mengatakan ini, ini banget ya, sangat korelasi sekali. Jadi sudah dikatakan supaya jangan terlalu berduka, dan juga jangan terlalu gembira, artinya jangan terlalu sok-sokan bahwa, apalagi sekarang ya, merasa nggak bakal kena virus corona, jadi nggak mau patuh pada aturan, itu juga makanya sudah dikatakan jangan terlalu gembira. Iya. Iya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi membanggakan. Ini kalau di level emosi, memang yang dilarang tadi adalah, nggak boleh terlalu ke bawah, nggak boleh terlalu ke atas, dan itu tadi sombong. Karena kalau di sombong itu, tanggung banget ya, harus naik ke atas lagi untuk jadi courageous, semangat, atau gembira gitu. Ada beberapa orang tuh, saya pernah dengar beberapa orang mengatakan, kita ini harus sombong, supaya kita bisa berkarya. Rupanya, dalam ilmu emosi, memang sombong itu energinya cukup tinggi, malah lebih tinggi daripada marah. Iya. Tapi masih kurang tinggi dibanding semangat. Dan masih kurang tinggi lagi dibanding bersyukur, atau menerima. Nah, jadi, tadi, di dalam surat Al-Hadid ini udah jelas banget, jadi itulah makanya kenapa kita harus, manajemen kita punya emosi. Dan banyak cara sebetulnya teknik-teknik manajemen emosi, tetapi yang diajarkan oleh Allah itu, udah paling-paling mujarab itu. Yes, 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 Yes. Ya. Dan itu tadi memperbanyak istighfar ya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberi rezeki dari jalan yang tak terhuduga. Artinya, setelah kita baca, Innalillahi wa'inna rajun, untuk naikkan level emosi kita supaya kita tidak psikosomatis, kita suruh baca istighfar. Fadillah istighfar itu banyak sekali hadisnya, ini ambil satu saja, satu saja ini sudah tiga nih. Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, bisa jadi ini kondisi sulit, sebetulnya ini kita sekarang ya. Terus penyelesaian bagi setiap permasalahan, dan dia akan memberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Jadi, ya, sepertinya sudah cocok juga. Ibu-ibu kan kalau buka dompet, uangnya cuma sedikit kan istighfar kan. Astaghfirullah. Itu sudah benar itu. Sudah benar. Gitu ya, dok. Iya, sudah benar banget gitu. Artinya gini, pokoknya kalau kita lagi tidak punya uang sekarang, tidak boleh berpikir, kita mau pinjaman siapa ya, minta sama siapa. Tidak boleh gitu, suruh istighfar saja. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Nah, setelah istighfar berkali-kali, bisa saja. Bisa saja Allah kasih petunjuk, kita minta uang sama siapa. Oke, oke. Juga begitu ya. Atau apapun, karena rezeki dari jalan yang tak terduga. Jadi, untuk mengatasi psikosomatis, itu tadi ya, kita bacain dan nilai rajun, dan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, ini akan membuat, ya, yang turun ke bawah lewat sistem syarab itu adalah emosi yang baik. Tetapi itu tadi, saya mau bilang bahwa, pada saat kita takut, sedih, dan sebagainya yang tadi emosi negatif, itu memang masih lazim. Kenapa? Karena ada di otak kita. Tinggal yang diminta adalah, ada usaha nggak, ada ikhtiar nggak, untuk mengangkat emosi itu. Terus, kalaupun ikhtiar, pakai cara apa? Ada beberapa ahli mengatakan, tarik nafas, tarik nafas. Jadi, kalau kamu sedih, kamu tarik nafas. Itu cara umum. Tetapi, setelah diteliti lagi, rupanya kalau kita baca, istighfar, itu lebih power. Dari mananya? Dari tarikan oksigennya. Kalau kita nafas biasa, kayak kita gini nih, itu kan oksigen yang ditarik, pada saat kita inspirasi, itu sekitar 1 liter. Waktu tarik nafas, tarik nafas duluan, inspirasi duluan, itu oksigen ditarik sekitar 3 liter. Tapi kalau istighfar, atau kalimat toibah lain, termasuk, innalillahi wa inna ilaih roji'un, atau astaghfirullah lazim, itu kita mengeluarkan karbon dioksida dulu. Astaghfirullah lazim. Coba kita istighfar, astaghfirullah lazim. Itu otomatis hidung, dia tarik oksigen. Nah, itu ternyata lebih banyak daripada teknik tarik nafas panjang. Jadi, pada saat kita keluarkan karbon dioksida dulu, itu hidung akan otomatis ambil oksigen, itu kurang lebih 5 liter. Artinya apa? Artinya teknik-teknik untuk mengatasi psikosomatis, kita pakai teknik yang sudah diajarkan oleh Adinul Islam, wah, udah mantep banget ya. Tapi ada orang, ada orang, pada saat sudah di level bawah ini, sedih berkepanjangan, yang tadi, apati tadi itu, sudah sulit naik ke atas. Sudah sulit naik ke atas. Kenapa orang sedang apati itu? Kadang-kadang istighfar aja udah nggak mau dia. Kenapa udah nggak ada energi untuk ngomong. Nah, itu kalau kayak gitu, itu boleh dibantu oleh kita. Cara-cara alami biasanya kita peluk, kata usap-usap kepalanya, punggung, bagian sistem, di sum-sum tulang itu, kita usap-usap, kita yang membantunya, yang membaca istighfar. itu cara-cara yang cepat, secara alami untuk kita naikkan energi orang yang terlalu apati. Atau kalaupun sudah nggak bisa sama sekali, dan bahkan sudah ada ide bunuh diri, itu bisa digunakan obat-obatan dari dokter-dokter psikiater untuk menstimulasi hormon-hormon dopaminnya, hormon-hormon oksitosinnya, serotoninnya, atau endorfinnya. Jadi, kalau ada orang yang sudah terlalu apati dan masuk ke depresi, sulit lagi kita bantu untuk cara-cara alami, ya itu boleh kita pakai bantuan medikamentosa atau obat-obatan dari psikiater. Jadi, kayak gitu kira-kira. Nah, ini jantung. Memang rumah emosi kan di otak ya, cuman memang selama ini kita justru rasanya disudur, di rongga dada kita. Kenapa? Karena ini tadi, jantung ini memperkuat pesan emosi yang jalan di sistem saraf sebelum dia ke seluruh badan, dia ke jantung dulu. Nah, di jantung ini ada yang tadi saya bilang, ada peacemaker. Dia akan memberikan atau dia akan memperkuat pesan emosi itu jadi 5.000 kali. Makanya kalau kita, rumah emosi kan di otak nih. Misalnya kita sedih. Dari mana sedih kita? Dari mata. Lihat berita. Entah dari gadget atau dari televisi, kita lihat berita bahwa jumlah yang meninggal sudah naik, melonjak tinggi. Itu karena kita distimulasi oleh panca indera telinga dan mata, itu makanya program sedih yang di otak kita kan turun di batang otak dan turun ke sunsum tulang, mampir dulu ke jantung. Jantung sedih tadi, satu kali, dibikin 5.000 kali itu, rasa sedihnya di jantung. Makanya kita sering setiap ada apapun emosi yang dipegang adalah dada, bukan kepala. Kan jarang orang sedih pegang kepala. Ya Allah, aku sedih gak begini kan? Pasti begini. Ya Allah, aku takut. Pasti jantungnya. Apalagi yang memang sudah ada kelainan jantung. Apakah misalnya ada pembuluh arteri koronarnya jantung yang kaku? Atau orang yang sudah usia karena hipertensi kemudian jantungnya membesar? Dengan adanya peacemaker itu tentu sudahlah kelainan jantung, kemudian ditambah 5.000 kali, tentu lebih dasyat lagi tuh palpitasinya. Itulah makanya mengapa psikosomatis itu nomor satu yang dihantam adalah jantung. Nah setelah itu dia melebar ke paru-paru. Makanya dia ada sesak. Nah ini kira-kira kayak gini nih Kang. Jadi psikosomatis ini ya betul-betul kalau dari pengalaman empiris saya sendiri itu benar-benar yang Allah ajarkan suruh baca innalilaihwadarajum dan istifa berkali-kali. Lahaw lawa wala kuataila bila. Nah itu kita akan bisa mengobati psikosomatis kita. Mangga kalau mau ada diskusi dulu. Oke. Mungkin ini agak sedikit dielaborasi dok. Tadi kan bicara bahwa dengan kalimat innalilahi, dengan kalimat toibah gitu ya. Itu bisa memengaruhi sistem tubuh gitu. Nah mungkin konektivitas antara ucapan sistem tubuh jadi lebih calm down, jadi lebih relax. Itu prosesnya kurang lebih bagaimana dok? Jadi pada saat kita Astagfirullahaladzim kan karbon dioksida itu keluar. Oke. Ya. Kemudian oksigen ditarik di hidung. Nah kemudian oksigen masuk ya di ini kerja dari organ pulmo ya, paru-paru. Kemudian oksigen di darah ya, kan jadinya banyak di darah dan dibawa ke otak oleh pembuluh darah. Ya kan? Sehingga Sistem emosi kita, sistem limbik kita dan sebelum limbik itu yaitu batang otak kita nih dia dialiri darah dan dengan oksigen yang banyak maka yang tadinya batang otak dan otak emosi ini terstimulasi ya itu dia langsung calm down lagi. Oke. Nah yang unik gini nih yang unik juga gini, luar biasa. Ya. Otak paling depan ini ya, otak paling depan ini ini rupanya walaupun kita sering masukkan ilmu, masukkan kajian-kajian ya, oksigen yang kita tarik ini ya, kita nafas biasa, itu oksigennya nggak sampai loh ke prefrontal. Oh, oke. Ya. Kata para ahli ya, ini bukan muslim juga yang ngomongin, tapi saya kalau saya lupa namanya, dengan bersujud, ya, barulah darah masuk ke pembuluh darah kolateral yang kecil-kecil itu, itu bisa baru masuk di depan itu, prefrontal cortex. Oke. Ya, dengan posisi bersujud. Hmm. Artinya apa? Artinya itu tadi, kita banyak belajar harus dibarengi juga banyak sholat. Ya, ya, ya. Kan ada banyak orang kan yang belajar islamolog ya, tapi memang dia memang sengaja mau, mungkin mau belajar islam, tapi dia ibadahnya, terutama sholat, tidak dia lakukan, itu cuma jadi ilmu saja. Sulit teraplikasi, kenapa? Jarang di aliri darah dan jarang di aliri oksigen. Makanya kadang-kadang dia sulit terakses kalau istilah sekarang ya, sulit diakses untuk program-program kebajikan, apa, prinsip-prinsip kebajikannya itu untuk jalan ke badan lagi, untuk jalan ke badan, untuk menjadi sebuah perilaku. Ya. Jadi memang, memang, itu tadi, mau jalan ke badan saja, itu harus dia lewati limbik sistem, lewati juga apa, otak reptil. Reptil, ya. itulah, disitulah pentingnya kita berzikir itu. Karena pada saat kita berzikir, tentunya yang dilafaskan ya, sedikit dilafaskan, agar terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Ya, ya, ya. Ya. Oke. Nah mungkin... Baru bicara lapisan badan dalam saja nih. Oh, ya. Oke. Lagi nanti ke sel-selnya lah, Masya Allah. Ya, ya. Karena gini dok, kadang-kadang kan orang cuma tahu zikirkan ini selesai. Jadi, kalau kita sekarang semakin ngerti bahwa terjadi prosesnya juga tambah. Maksudnya gini, oh, ternyata dengan sujud itu memberikan oksigen ke prefrontal kortex gitu misalnya. Nah, sehingga sehingga kan melakukannya juga bisa jauh lebih dihayati gitu loh. Nggak asal-asalan gitu ya. Karena kadang-kadang... Ada syarat tuh makninah kan. Hmm, 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 hmm. Ya. Karena kalau sujudnya terlalu cepat juga dia belum sampai terbuka, belum sampai pembuluh arteri kolateralnya terbuka itu tutup lagi. Iya, iya, iya. Belum sempat, belum sempat, jadi gini, belum sempat darahnya ke prefrontal itu turun lagi. Jadi kayak gitu. Makanya ada tumak nina ya. Kita betul-betul itu tadi ya. Sungguh-sungguh sujudnya pelan-pelan tidak terburu-buru gitu. Oke, oke. Baik. Nah, mungkin sekarang dari Abu dulu kali ya. Dok, tadi kan kita berbicara tentang psikosomatis. Nah, kira-kira hal apa sih supaya kita nggak sampai ke damage tadi gitu dok. Karena kan ini udah menjadi apa namanya, kejadian yang kita alami ini kan sudah jadi kolektif gitu. Keluar sama, ke dalam sama, ke kanan sama gitu. Jadi, sesuatu yang di kolektifkan kan juga akan menimbulkan sesuatu kepanikan masal gitu lah kira-kira. So, kira-kira apa kiat-kiatnya untuk kita bisa mengalami psikosomatis ini dalam artian bisa menanggulanginya gitu. Kira-kira gimana dok? Nah, di otak ini juga kan ada banyak faktor lain ya. Seperti di di daerah paritalis nih. Oke. Di paritalis itu salah satunya kan watak ya. Watak. Manusia kan wataknya ada beberapa tuh kalau kita mengkaji watak ya. Tetapi kan kita kalau orang teman-teman psikolog kan membagi dua saja, introvert dan extrovert. Oke. Introvert tuh adalah orang-orang yang senang sekali dengan dialog jiwa dengan dirinya sendiri dan senang sekali di dalam rumah gitu. Artinya gini, buat orang-orang yang introvert, orang-orang yang pemikir dan pengamat, pada saat disuruh lockdown di rumah, tetap di rumah saja, buat dia cocok banget. Nah, yang sering jadi agak agak bukan masalah sebetulnya. Agak di luar kebiasaan buat orang-orang extrovert. Orang-orang yang memang selama ini dia berkaryanya di luar rumah. Oke. Orang-orang sosial yang sering kerja sosial di rumah ada extrovert-nya gitu ya. Orang-orang yang pekerja, orang-orang yang hasrat gembira kan memang sering di luar. Makanya pas disuruh di rumah saja, itu kan di luar kebiasaannya. Oke. Nah, makanya buat orang-orang yang extrovert ini, dia akan lebih work hard lagi, dia lebih kerja keras lagi untuk dia handle emosinya itu. Tapi itu tadi, yang luar biasa adalah kan karena kita naik emosi kita ya. Kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat emosi naik, akhirnya jadi semangat-semangat, semangat-semangat, semangat. Ini ada program semangat, jalan di badan, semangat-semangat. Akhirnya, itu banyak idenya nanti. Harus bikin apa ya? Oh saya harus bikin inilah ya. Ibu-ibu yang extrovert misalnya yang biasanya keluar, gak pernah di rumah, tapi karena dia istifat terus naik emosinya, jadi semangat, turun semangat, apa yang dilakukan? Akhirnya banyak juga yang dilakukan di rumah. Ya bebenah kah? ya masak kah? Ya apa gitu kan? Ya, ya. Tapi itu tadi, harus kita naikkan dulu emosi kita. Kenapa? Karena dia otomatis akan jalan ke badan ini gitu. Akan jalan ke pesan yang baik-baik itu ke sistem badan kita. Sehingga apa? Sehingga ya, itu tadi, terbuka otak untuk menerima ilham, menerima intuisi, dan sehingga otak kreativitas pun jalan. Oke, oke. Terima kasih dok, dan ini ada pertanyaan dari audiens nih. Maaf, apakah seorang yang dapat berubah suasana hatinya secara langsung, dari marah-marah tiba-tiba tertawa, apakah bisa dikatakan mengalami gijalah bipolar? Itu satu. Karena itu bisa terulang cukup sering, dan bipolar itu apakah bisa mengalami psikosomatis berlebih, dan orang-orang di sekitarnya pun bisa mengalami psikosomatis? Gimana Ibu, kira-kira? Jadi kalau dilihat dari level emosi ya, memang marah itu, dia dekat sekali tangganya dengan courageous. Oke. Orang yang di tangga semangat itu sudah bisa ketawa. Jadi, tangga marah dengan semangat itu cuma diperantaranya dengan satu tangga sombong saja. Oke. Artinya gini, nggak usah heran kalau ada orang marah-marah, habis terus-terus marah, berapa menit dia marah, berapa jam dia marah, itu sudah ketawa. Kenapa? Dia naik. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Nah, kalau sedih, sedih, itu yang agak lama. Butuh waktu, karena dari sedih masuk ke tangga yang semangat, itu butuh satu, dua, tiga, empat, lima tangga. Oke. Akan lewati perasaan takut dulu, akan lewati perasaan last buru-buru, akan lewati perasaan marah, ada rasa pride-nya dulu, baru gembira. Marah, ya itu tadi saya bilang, karena marah itu dia dekat dengan tangga semangat, atau ya, gembira itu ada di semangat ya. Itu makanya jangan heran. Makanya dari dulu tuh ada istilah habis marah ketawa gitu ya. Iya, iya, iya. Habis marah ketawa, gula jawa. Iya, iya, iya. Lucu-lucuan kayak gitu, anak-anak ya. Oke. Nah, gitu. Nah, cuman, kalau bipolar, bipolar ini unik. Dia justru tangganya di atas sekali, di atasnya damai, dan di bawahnya apati. Oke. Itu berarti di luar dari range ini gitu ya, dok ya? Betul. Makanya disebut manik depresif. Dan itu dia, dia ada ininya, ada durasi waktunya. Dia, ada yang sekitar dua minggu depresi, dua minggu manik. makanya dibutuhkan juga orang-orang yang penyandang bipolar, dia harus tahu bagaimana menghandle emosinya supaya nggak naik jadi manik atau turun jadi depresi. Oke. Makanya diajarkan teknik-teknik manajemen emosi. Tapi kalau dia nggak sanggup, itulah makanya dibantu obat-obatan dokter. Oke, oke. Jadi pengobatan juga penting juga ya, dok ya? Karena dia ini di bagian otaknya, kalau dari pendekatan ilmu otak, orang bipolar, dia terjadi apa ya, di kelenjar-kelenjar hormonnya itu, apa ya, bocor gitu kalau bahasa populernya. Makanya dia sendiri nggak sanggup untuk handle untuk dari depresi untuk cepat-cepat naik ke atas. Atau dari manik yang di atasnya damai untuk turun ke damai atau turun untuk di-acceptance saja, dia nggak sanggup sendiri. Karena terjadi kebocoran di kerja neurotransmitter gitu. Oke, oke. Terima kasih dok jawabannya. Mungkin ini ada sedikit sambungannya juga. Oh iya, saya mengingatkan kepada ibu dan bapak dan sahabat semua yang mau bertanya, boleh raise hand. itu ada tombolnya, jadi nanti bisa bicara langsung atau melalui chat gitu ya. Nah ini ada yang masuk lagi gini dok, bener nggak kalau ada trauma masa kecil dan berefek setelah dewasa harus diterapi untuk melepas? Nah ini mungkin ada kaitan sama psikosomatis nggak tentang trauma masa kecil? Oh iya. Oh iya, betul. Jadi, kalau kita lihat kembali otak ya, kan tadi saya katakan itu ada yang lobus frontalis tuh, yang di belakangnya prefrontal. Iya. Nah, di situ otak yang merekam memori-memori lama, memori-memori yang kita alami, termasuk mungkin waktu masih kecil. Trauma itu kan definisinya adalah suatu kejadian yang membuat emosinya ekstrim. Jadi takut banget, sedih banget, marah banget. Jadi emosi itu mengikat di memori. Emosi mengikat di memori, oke. Iya, iya, iya. Nah, itu kadang kan dia mengganggu jadinya. Kenapa? Karena nanti apa yang difrontalis juga, itu kan akan jalan pesannya ke sistem saraf yang di, kita lihat sistem saraf pusat di sum-sum dan sistem saraf perifer di sebelah-sebelahnya badan itu tuh. Artinya gini, pada saat, pada saat seseorang anak, ya, bercita-cita misalnya, menjadi penerbang gitu ya, kemudian dimarahin ibunya bahwa, bahaya kalau jadi penerbang, jadi pilot tuh bayar, nanti kamu mati gitu ya. Akhirnya dia, jadi ketakutan, akhirnya terekam lah memori, kalau jadi pilot itu, ya bisa mati misalnya gitu. Oke. Makanya, itu akan mengganggu dia, mengganggu, apa, pesan itu akan mengganggu dan memberi pesan pada sistem saraf. Sehingga apa, jadi, bisa jadi, bukan hanya menjadi, dia tidak jadi pilot, tidak jadi pilot, tetapi, setiap mau naik pesawat, dia juga takut mati gitu. Oke. Itu mengganggu sekali. Ya. Nah, makanya, ada beberapa teknik sebetulnya untuk melepaskan emosi itu. Artinya, memorinya nggak bakal hilang. Oke. Bahwa, dia ingat ibunya, melarang dia jadi pilot, tetap ingat. Tetapi, yang mau dilepas itu emosi. Oke. Ya, banyak tekniknya, teknik-teknik, terutama teknik-teknik hipnoterapi. Baik yang self-hipnoterapi, maupun, dibantu oleh, tenaga hipnoterapis. Ya, itu teknik-tekniknya banyak sekarang. Oke. Alhamdulillah itu ditemukannya. Oke. Oke. Terima kasih, dok. Ini kita langsung ke penanya langsung dari Bapak Teddy Rasuna. Saya unmute ya. Silahkan, Pak Teddy. Pak Teddy. Halo, Pak Teddy. Oh, oke. Sorry. Kalau gitu, kita ke, nah, ke ibu, ke ibu judis aja deh. Ibu judis ini juga angkat tangan. Mau tanya, ibu judis? Iya, mau. Iya, silahkan. Silahkan. Iya. Dok, kangen. Masya Allah. Alhamdulillah, dok mau bertanya ya, karena ini banyak banget kasusnya, yang saya tanganin. Masya Allah. Kebunan ketemu dokter. Masalah bipolar. Iya. Masalah bipolar itu, itu sama personal narsis disorder itu bedanya apa, dok? Iya. Nah, kemudian, kadang-kadang saya suka, suka bingung, walaupun di sana ada psikiaternya. Hanya kadang-kadang saya harus ngadepin, ini narsisnya lagi keluar, atau lagi, apa namanya, bipolarnya yang keluar. ya. Oke, makasih, ibu. Oke, saya mute dulu ya. Silahkan. Temu kangen dulu. Temu kangen. Ya, baik. Oke. Abu Isya. Jadi gini, orang yang bipolar, ini kita kaitkan dengan ilmu watak ya, itu adalah watak-watak yang ambifat, atau yang, kan watak itu ada yang introvert, ada yang extrovert, ada lagi ambifat. Oke. Di mana watak yang, dia perpaduan extrovert, introvert. Kalau kita belajar watak lebih dalam lagi, yang dengan istilahnya psikologi kepribadian, watak-watak yang bisa bipolar itu, yang sanguinis, pragmatis, pragmatis, sanguinis, melankolis, koleris, koleris, melankolis. Oke. Ya, itu karena, watak mereka itu ada di dua, di extrovert dan introvert. Oke, tar-tar, ini menarik dok, karena watak saya ada di situ sebentar dok, saya harus dengerin baik-baik nih. Oke, oke. Ya. Oke, lanjut. Kan ada paritalis gitu ya, paritalis itu kan mewarnai. Ya, ya. Kalau personal narsis disorder, itu lebih kepada watak yang watak-watak extrovert. Oke. Yang sanguinis atau yang koleris. Ya. Narsistik kan. Nah, dia punya, apa namanya, emosi pride-nya itu jadi lebih tinggi. Oke. Seperti itu ya. Makanya nanti kalau, kalau misalnya kita mau deteksi, dia bipolar atau, atau personal narsis disorder, lihat dulu watak dasarnya apa. Oh, dia sanguinis. Sebentar dok. Aduh, tar-tar. Wait, wait, wait. Tadi dari Bu Ishiu itu yang masalah, dari, Oh, bipolar ya? Ya, ya, ya. Bipolar. Tadi terakhir itu ngejelasin tentang, kalau extrovert itu banyak dari sanguinis sama koleris gitu. Ya. Ya, oke. Kalau bipolar itu, biasanya watak dasarnya itu yang tadi, yang extrovert-introvert. Ya. Plagmatis sanguinis, atau sekualis plagmatis, melankolis koleris, koleris melankolis. Karena memang dia, secara program di otaknya, itu mewarnai emosi yang langsung, perubahan sangat ekstrim. Jadi, bipolar itu sebenarnya gangguan mood, atau gangguan perasaan. Tapi sangat ekstrim. Oke. Ada kadang-kadang, tidak ada waktu ya. Tidak ada waktu. Tiba-tiba, habis dari gembira banget, bahkan gembiranya bisa sampai halusinasi. Oke. Tiba-tiba dia jadi, mau bunuh diri. Hari ini misalnya semangat banget, pokoknya saya harus begini semangat, sampai, oh, pokoknya, meluap-luap itu gembiranya, jadi di level manik, eh, besoknya tonton mau bunuh diri. Itu jadi langsung turun tuh. Jadi bayangin dari di atasnya damai, dia langsung turun ke bawah melorot. Jadi langsung ke sepuluh tangga. Nah, ini makanya, apa, sangat mengganggu. Sangat mengganggu, makanya beberapa orang yang insight, atau dia rasa bahwa, ini saya nggak benar nih kayak gini. Itulah makanya mau diajak berobat. Oke. Saya nggak benar nih kayak gini perasaan saya gitu. Oke. Oke, makasih ya. Semoga menjawab pertanyaannya untuk Ibu Isya. Nah, sekarang kita ke Pak Haidir. Silahkan Pak Haidir. Baik, dok. Terima kasih, dok. Ya, Pak Haidir. Ya, saya punya kawan itu dia, di, apa itu, selalu dielimuti oleh ketakutan-ketakutan gitu kan. Oh, gitu. Sehingga pernah dua, tiga kali itu saya menemukan dia itu pingsan, tiba-tiba ternyata, setelah dibawa ke UGD itu dia psikosomatik gitu. Iya kan? Iya, iya. Sebenarnya, kalau saya lihat orangnya baik, soleh gitu. Artinya, ini bawaan gitu, dok, ya. Bawaan. Memang ada seperti itu, dok. Artinya memang sudah bawaan, sehingga akhirnya dia juga terkena psikosomatik juga, walaupun dia orangnya tak beribadah juga, saya lihat. Atau mungkin cara pandang hidupnya yang salah, gitu, dok. Ya. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih, Pak Haidir. Oke. Kalau dari cerita Pak Haidir, ini kemungkinan besar teman Pak Haidirnya yang watak, yang watak orang hasrat sempurna, ya. Atau orang bilang hasrat yang... Melankolis. Ya, itu tadi melankolis. Dan orangnya serius banget, gitu. Nah, tipe melankolis memang sering berada di emosi yang rendah. Jadi, sering-sering di antara takut dan sedih orang melankolis ini. Sehingga, karena level emosinya di bawah, kan tentu lama-lama energinya habis, tuh. Oke. Akhirnya pingsan. Ini juga masuk psikosomatis. Tetapi, yang berdasarkan memang karena wataknya, dia selalu hasrat ingin melakukan sempurna, ingin detil, ingin rapih. Nah, watak seperti ini di lobus paretalisnya juga, itu ada program kelemahannya, yaitu takut salah. Nah, karena takut salah, takut salah, kan dia jadinya berada di level di bawah, tuh. Napsunya di bawah. Jadi, takut dan sedih. Takut, sedih, takut. Lama-lama akhirnya apati, apati, lama-lama lobet. Karena emosi yang ada di level bawah, itu energinya juga rendah. Nah, kemungkinan juga pas waktu dia pingsan juga, mungkin, ya itu tadi, mungkin dia asupan nutrisinya kurang juga mungkin. Oke. Karena kan orang-orang melankolis itu, kalau lagi sedih itu jarang makan, kan. Orang-orang yang lagi sedih banget kan lagi males makan, kan. Makanya asupannya kurang, dia sumber energinya nggak ada, dan emosinya juga melorot ke bawah. energi yang untuk membuat dia melakukan kegiatan habis, akhirnya pingsan. Oke. Kalau ditanya, harus gimana? Harus belajar tentang watak. Oh, ya. Mengerti ya? Mengerti dirinya gitu ya? Iya, iya. Kalau dia mengerti dirinya, nanti levelnya naik ke atas menerima, ke level yang menerima, acceptance. Oke, oke. Bahwa ya Allah, oh ini watak, ini pemerintahan Allah. Dan watak itu semua watak mulia. Oke. Tapi memang di dalam, kan dikatakan ya, saya lupa tuh ayat di Quran surat apa tuh ya, yang bahwa Allah mengilhamkan kebaikan dan ketakwaan dan kefasikan pada manusia, kan. Iya, iya. Surat 91 ayat 7 itu, 7, 8, 9. Ayat berapa? 91, 7, 8, dan 9. Kita buka ya. Iya, boleh. Oke. Jadi, karena memang Allah yang memberikan itu, mengilhamkan itu, menurut ilmu watak itu, jadi di otak kita memang sudah ada itu, program kekuatan, kelemahan. Ini nih, Bu. Surat 91 ayat 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, jalan kefasikan dan ketakwaan. Iya, iya, oke. Karena jiwa yang di, apa, diartikan sekarang oleh neuroscience, itu, ya ini, otak. jadi itulah di, diartikan itu tadi, kita memang punya kekuatan dan kelemahan. Oke, oke. Iya, oke. Jadi, kalau sudah kenal itu langsung nanti naik di acceptance itu. Tidak merasa aneh sendiri. Oke. Dan mungkin dok, ini sekaligus mau langsung ditodong aja, nih, kayaknya harus ada satu sesi lagi untuk berbicara tentang watak nanti, gitu ya? Gitu ya? Oke. Dok, ini saya, Pak Khidir semoga menjawab. Oke, Pak Khidir ya, sementara. Oke. Oke. Nah, saya akan kaitkan sama satu pertanyaan ini, menarik nih dok, dari pertanyaan tadi Pak Khidir, gini. Tadi kan dikatakan kalau, kalau misalnya si, si, apa namanya, nanti mana ya, tadi pertanyaannya kok hilang. Intinya gini, si prefrontal cortex itu kan untuk mengisi, atau diisi oleh ajaran-ajaran yang baik, gitulah kira-kira. Nah, ini ada pertanyaan menarik gini. Orang jadi teroris, otak mana yang terganggu? Prefrontalnya kan pasti diisi ajaran Islam tuh. Tapi kenapa dia jadi teroris? Apakah ada kaitannya sama masa lalu? Kira-kira gimana dok? Ya, jadi, dikatakan di sini, ya, bahwa, kerusakan mental atau kerusakan otak seseorang, itu justru yang di frontalisnya. Kan prefrontal, terus di belakangnya itu frontalis. Oke. frontalis itu kan menyimpan memori-memori lama. Menyimpan memori lama, oke. Iya. Apa yang dia alami, ya. Misalnya, mungkin waktu kecilnya, memang di, apa, dia lihat kekerasan-kekerasan, gitu. Dan tentu ada kaitannya dengan wataknya juga. Biasanya yang, maaf ya, yang di label teroris, kalau saya suka lihat foto-foto wajarnya, itu betul-betul orang yang memang hasrat kuat, gitu. Ya, kalau bahasa itu kan koleris. Koleris. Ya, ya, ya. Hasrat yang kuat, gitu. Kuat mengatur, gitu. Kemudian, itu tadi, mungkin dapat faham-fahamnya itu loh, yang masuk di prefrontalnya, mungkin kan nggak semuanya masuk, kan. Mungkin yang dimasukkan, dicuci otaknya, adalah faham-faham yang keras-keras saja, kan. Oke, oke. Jadi, justru malah enlightenment-nya malah nggak dapat, gitu ya, dok, ya? Ya, betul. Dan di frontalisnya, di frontalisnya, dia merekam memori kekerasan, sebetulnya. Oh, oke. Jadi, sudah lah wataknya kuat, hasrat ngatur, dapat yang masuk di prefrontalnya, itu tentu yang, yang hal-hal yang keras, kemudian juga punya pengalaman masa lalunya juga mempengaruhi, mungkin, di lingkungannya, Kak, di orang tuanya. Oke, oke. Nah, mungkin ini juga akan ada sedikit kaitannya bahwa, misalnya itu masuk ke traumatik atau memori, gitu. Misalnya ada orang yang sudah bercerai 16 tahun, gitu. Terus, setiap ada orang yang ngajak nikah, tuh ragu-ragu, gitu. Apa sebenarnya pengen, ada sesuatu nggak? Gitu lah, kira-kira, dok. Itu juga ada pertanyaannya. Ya, karena di frontalnya kan terdekat memori kegagalan rumah tangganya. Ya, ketakutan. Kenapa? Karena itu kan ada, semua memori yang masuk di frontal, kan dia lewat dulu dari limbic system. Oke. Ya, cuma kalau kita buka, boleh kita buka lagi ya? Boleh, silakan, Bu Dokter. Saya tinggal di-share screen. Ya. Ini kemana ini? Bisa sebentar, ininya kursurnya kok hilang. Oh, ini dia. Oke. Saya buka. Oke, kita lihat ini nih. Ini soalnya harus kelihatan... Oke, sip. Ya, pengalaman yang terekam di frontalis kan itu lewatnya kan dari mata, telinga, kan ya? Omongan-omongan. Kan ditangkep dulu oleh Pancalindra, kan? Ya. Sebelum terekam di frontalis, itu dia masuk dulu di batang otak itu. Oke. Di otaknya reptil. Oh, ya. Terus masuk lagi ke emosi. Suami yang lama menakutkan enggak gitu misalnya? Atau menjengkelkan enggak? Bikin sebel enggak? Let's say menakutkan gitu ya. Let's say menakutkan gitu. Karena takut, emosi takutnya yang dilewati di situ, nah makanya program yang terekam di frontalis adalah pengalaman takut. Karena semua memori itu pasti ada kaitannya sama emosi. Iya, iya, iya. Nah, kalau dia takutnya ekstrim, takut banget, nah itu jadinya trauma. Sehingga, sehingga itu tadi, pengalaman yang ada di frontalis itu, memorinya terekam dengan emosi yang ekstrim, nah itu juga yang jalan lagi ke sistem saraf ini yang mengatakan, ya, enggak usah kawin lagi loh, nanti ketemu suami yang menakutkan lagi. Akhirnya membuat perilakunya selalu ragu-ragu, atau memang orang bilang bahwa menikah lagi kan belum tentu sama dengan pengalaman yang lalu. Kan ada nasihat kayak gitu kan? Iya, iya. Cuman susah juga nasihat ini masuk ke prefrontal, karena apa? Karena di frontalisnya sudah ada pemblokadaan di situ, yang sudah terblokir. Udah memori gitu ya? Iya. Kalau yang nasihat kebajikan lebih depan lagi. Oh, oke. Iya, iya. Jadi masuknya, masuk informasi itu kan enggak langsung ke depan, dia dari ini, dari batang otak leher, batang otak, masuk jalan, lewat retreti, lewat limbik, nanti dipengaruhi oleh paretalnya, pengaruhi emosi saat itu yang sedang bekerja, terekam di frontalis, itu pengalamannya, kan? Iya, iya. Tapi ada juga orang dengan pengalaman-pengalaman, dia mengambil intisari dari pengalaman itu. Nah, intisarinya itu nanti masuk di prefrontal. Oke, oke. Nah, jadi kalau misalnya supaya bisa berdamai dengan si ketakutannya, traumatik lagi, let's say mau menikah lagi nih gitu, supaya bisa berdamai sama ketakutan yang terdahulu, harus diterima gitu ya, dok ya? Iya, jadi tekniknya adalah memori yang terikat emosi di situ, itu yang harus diobati, cari akar masalahnya. Gitu. Artinya, kalau teknik gampang gini, itu self-hypnosisnya ya, setiap ingat, setiap ingat peristiwanya, misalnya pernah dipukul oleh suaminya dulu, sebetulnya udah, oke lah, udah lama itu ya, udah 10 tahun yang lalu misalnya, ini sekarang dia lagi, sudah sendiri, tapi pas lagi masak, ingat. Pas masak, ingat. Nah, itu segera istighfar. Oke, yang tadi ya? Iya, iya, iya. Supaya, pada saat kita istighfar, tapi istighfarnya harus dilafaskan ya, jadi bukan hanya dibatinkan. Karena di sini akan bermain sistem oksigenasi ini. Nah, lebih tepat lagi, kita mengakui dulu, ya Allah, saya takut, saya ingat lagi suami saya, pukul saya ya Allah. Angkat takutku. Itu harus ada penguatan dari omongan kita. Makanya ada teknik namanya affirmation, affirmasi. Ya Allah, saya takut, ingat lagi suami saya, pukul saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sehingga waktu kita istighfar, oksigen naik ke frontalis itu, di memori yang kita sebut tadi. Di situ tuh, energi emosinya yang mulai di-delete, mulai dibersihkan. Oke, oke. Tetapi, ingatannya tetap ada. Memorinya tetap ada. Oke, oke. Harus dilatih ya, dok ya? Makanya ada istilah kan, saya bisa memaafkan, tapi nggak bisa melupakan. Nah, itu ada. Nah, itu gimana dok? Kalau saya udah maafin, tapi nggak bisa lupain ya, emang udah seperti itu gitu ya? Ya, memorinya tetap ada. Memorinya tetap ada ya? Jadi, artinya kita kalau, misalnya ada contoh tadi ya, lanjutannya ya, seorang istri trauma sama suaminya, karena dia pernah dipukul. Nah, kita sudah lepaskan emosinya. Oke. Nah, itu sudah memaafkan. Ya Allah, saya maafkan. Itu kan kalimatnya, Ya Allah, Astagfirullahaladzim, Ya Allah, saya maafkan dia. Itu memaafkan. Nah, tetapi memorinya masih terus ada. Untuk apa? Salah satu hikmahnya untuk kita hati-hati. Oke. Supaya kalau ketemu lagi orang ini, ketemu lagi mantan suaminya, ya, kita harus tahu bahwa yang bikin marah waktu itu dia apa. Mungkin kita maki dia, makanya, karena diingatkan ada frontalis itu, ada memori yang tetap harus ingat. Makanya kalau ketemu orang itu supaya kita nggak ditampar lagi, kita jangan maki, kan, gitu. Ya, 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 ya. Atau misalnya kita pernah ditipu orang, dan itu keluarga sendiri, misalnya. Ya kan? Kita sudah maafkan, karena setiap kita ingat, kita istighfar, Ya Allah, Astagfirullahaladzim, Ya Allah, saya maafkan dia, Ya Allah, ampunin dia, Ya Allah. Nah, kemudian, tapi memorinya tetap ingat. Ya. Supaya suatu ketika orang itu datang lagi, kita hati-hati. Ya, 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 ya. Jadi memori nggak pernah hilang. Oke, terima kasih, dok. Ini kita kembali ke penanya langsung, ke Mas Yanwar. Silakan, Mas Yanwar. Halo, dokter Aisyah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, mas. Dok, tadi dokter sampaikan, jadi, sebenarnya psikomatik itu jadi akibatnya, dok, ya. karena psikosomatik, nanti yang akhirnya blunder sampai jantung, sampai pening kepala, dan sebagainya, bahkan ke rumah sakit itu akibatnya. Jadi penyebabnya lebih kepada kalau takut, ya takut. Kalau marah, ya marah, gitu. Jadi, sebenarnya, kalau kita sadar di situ, kita nggak perlu beli obatnya atau konfusi obatnya, dok, ya. Itu pertanyaan yang pertama, sebenarnya. Nah, yang kedua, ini semuanya sebenarnya kepala mandiri pribadi, bukan teman, bukan apa. Ini kan kadang kita mengucapkan kalimat toibah yang kebetulan cuma tujuh dikit lagi, dok. Tapi kalau pikirannya lagi kemana-mana, kalimat toibahnya nggak nyambung, itu jadi yang penting sebenarnya sadarnya apa kalimatnya itu, dok, ya. Oke. Tadi, dokter, yang terakhir saya sebelum saya nanya, yang menarik adalah dokter sebutkan ada acceptance, ya, dok, ya. Iya. Apakah, berhubungan dengan pertanyaan pertama, jangan-jangan obatnya semua jadi acceptance itu, dok, ya. Kalau udah acceptance, semuanya kayaknya hilang aja semua, gitu, dok. Gak nanya self-diagnose, karena kan kalau musim sekarang harus cari obat, harus cari gimana, kan tambah deg-degan lagi, nanti dok, nambah lagi. Iya, 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 oke. Thank you, Mas Genwar. Sebentar, ya. Silahkan, Bu Dokter. Ya, baik. Ini luar biasa, nih, Mas Genwar, nih, ya. Ini orang detil. Jadi, memang karena di dalam otak ini kan sebetulnya ini kita jelaskannya secara populer saja, ya, supaya bisa simple diterimanya. Walaupun sebetulnya ini akan terjadi sangat kompleks. Kenapa? karena akan di dalamnya itu terjadi sebuah konektivitas dari sel-sel otak, dari dendritnya, kemudian belum lagi nanti neurotransmitternya, hormonnya, dan sebagainya, ya. Belum lagi memang ada program yang sudah ada dari Allah dan ada juga program yang masuk di dalam frontalis, ya, ada karena pengalaman pola asu, dan sebagainya, dan sebagainya, ya. Nah, jadi memang dari awal tadi kita cerita bahwa inti otak itu sebetulnya otak emosi. Limbic system. Dia ada di dalam. Makanya dikatakan si limbic system ini ini yang harus dikenali dulu, setelah kenal nanti faham, baru kita bisa tahu cara berdamai dengan limbic system ini. Oke. Walaupun sebetulnya kita sudah dari kecil diajarkan untuk mengucapkan kalimat-kalimat toibah, ya. Kita dari kecil kan sudah diajarkan kalau ada musibah, ya. Kita baca innalillahi wa'indalroji'un, kita disuruh istighfar, dan sebagainya. Nah, namun antara ucapan dan nanti proses pengendapannya atau pendalamannya itu juga berjalan dengan usia. Usia. Berjalan dengan usia, gitu. Tapi dari kecil itu harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Kenapa? Karena ucapan yang nanti diulang-ulang, ya, diulang-ulang, dia akan juga mempengaruhi. Cuma nanti kesadarannya itu kan harus ditambah lagi dengan ilmunya, gitu. Waktu kecil kita diajarin, kamu kalau ada musibah baca kita lakukan saja. Lakukan. Karena itu juga dia bermakna. Namun di prefrontalnya kita belum dikasih tahu. Innalillahi wa'inaraji'un dan istighfar itu sebetulnya apa yang terjadi kira-kira, ya. Kenapa? Karena penelitian-penelitian itu juga baru. Karena ada alat-alat baru ketahuan. Oh, kalau orang istighfar itu oksigennya banyak naik ke otak, gitu. Oh, kalau orang bersujud itu pembuluh darah yang ke prefrontal itu terbuka, itu memang baru. Ya, namun kan Allah sudah ajarkan dari awal memang. Kenapa? Karena memang di dalam misteri alam semesta ini kan nanti terbuka, terungkap. Sehingga nanti ayat-ayat kauniah dan kauliahnya jadi satu. Iya, iya. Bukti-buktinya, gitu. Tetapi ya, ucapkan saja. Nah, tetapi ada tambahannya nih. Nambah melulu ya, kita. Iya, kalau nggak nambah melulu nggak naik nih. Ini lebih dalam lagi nih, sedikit dampaknya. Silahkan, Bu Doktor. Karena tadi otak itu terbagi kiri-kanan dan prefrontal ini juga ada kiri-kanan. Maka ada ini sudah duluan, lebih duluan penelitiannya nih. Tahun-tahun berapa? 70-an kali ya. Apanya 80. itu ada teknik waktu kita ucapkan Astagfirullahaladzim. Coba kita lihat gambar. Itu sebenarnya. Kan otak terbagi dua ya. Pas kita bilang Astagfirullahaladzim. Kan itu lafaz ya, dilafazkan. Pertama tadi, sudah mulai terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Tapi pada saat baru diucapkan istighfar, itu baru otak kiri yang bekerja. Otak kiri yang bekerja. Artinya, istighfarnya itu Astagfirullahaladzim, itu kiri yang bekerja. Kan kita belajar kiri itu nanti mengatur tubuh kanan. Jadi, kalimat istighfarnya kalau baru dilafazkan, kalau kiri baru bekerja, dia baru jalan di tubuh yang sebelah kanan. Karena kiri mengatur kanan. atau dari otak kiri, sistem saraf keluar ke tubuh kanan. Astagfirullahaladzim. Artinya, kalimat istighfar itu baru jalan di otak kiri dan di tubuh kanan. Jadi miring gini. Yang kirinya belum lagi. Sehingga untuk naik ke level acceptance itu masih lama nih. Kiri, karena yang atur kanan, maka pakai cara otak kanan. Apa kerja otak kanan? Salah satunya adalah dia membayangkan visualisasi. Untuk itu, pada saat kita lafazkan astagfirullahaladzim, harus ditambahkan, ngerti gak artinya itu? Satu. Kedua, sambil membayangkan bahwa kita minta ampun sama Allah. Karena pada saat kita membayangkan kita minta ampun, astagfirullahaladzim, kita membayangkan kita minta ampun, itu otak kanan kerja. Nanti pesan istighfarnya itu jalan ke tubuh yang kiri, jadi kanan kiri. Nah, ini yang mempercepat manajemen emosi atau level emosi itu naik ke level atas. Kenapa? Karena memang kalau ditanyakan, kalau gitu obatnya di acceptance dong? Oh iya, betul. Cuman, naik ke acceptance itu, itu harus ada usaha, harus ada ihtiar. kadang-kadang orang gelagapan tuh nyari caranya. Gimana caranya ya? Belum apa-apa dia udah pake obat-obatan kimia. Shortcut ya? Iya. Harusnya kan obat-obatan kimia itu karena memang diciptakannya itu untuk orang kalau sudah sakit banget, itu tadi, sudah depresi banget atau sudah malik banget, itu tadi karena salah satunya bipolar. atau depresi banget gitu. Nah, keseringan mencari cara serabutan inilah, makanya kadang kita gak percaya bahwa kalimat toiba itu bisa mengobati emosi kita. Iya. Kita kadang gak percaya karena, ah masa sih, saya dari kecil kok baca istighfar? Gitu, kok kayaknya tetap juga minum obat yang gitu ya? Iya, iya, iya. Tetap juga gak rasanya gak cepat-cepat menerima gitu. Iya, iya, iya. Karena itu tadi, istighfar kita waktu kecil dulu, ya, itu sudah sangat bermakna. Sudah dilatih. Dan tentu waktu kita bilang, Astagfirullahaladzim, waktu masih kecil, itu jangan salah. Reptil sama otak mamalnya juga kena, kena itu juga, kena berhenti itu, off. Hanya, hanya, ya, makin kita besar, kan masalah yang kita hadapi makin banyak. Oke. Ya, makanya, harus ditambahkan, kenapa harus istighfar? Untuk masuk di prefrontal. Oke. Kalau dulu, waktu kecil, di prefrontal kita, belum ada isinya. Kenapa? Cuman, diajarin oleh orang tua. Kamu, kalau ada musibah, ya, kamu baca, baru diajarin gitu. Apalagi, kalau nggak langsung dikasih lihat suratnya di Quran, gitu. Kan banyak orang tua ngajarin anak-anak, nggak langsung buka Qurannya. Coba langsung buka Qurannya, masuk di prefrontal. Ya, ya. Cuman pokoknya katanya gitu ya, dok, ya. Pokoknya katanya gitu ya. Pokoknya kata ibu saya, itu kan baru masuk di frontalis berarti. Yes, 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 yes. Karena itu pengalaman, kan? Ya, 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 ya. Dia belum masuk lagi ke otak yang memang otak untuk diisi prinsip-prinsip kehidupan, gitu. Atau, apa, guidance ada di situ. Oh, oke. Makanya saya senang banget sekarang, ya, orang tua ngaji dan buka Quran dan diajarin anaknya langsung. Wah, itu keren banget. Iya. Dan di forum ini ada banyak sekali ibu dan anaknya yang barengan di forum yang sama, dok. Gitu. Gitu. Jadi, Alhamdulillah bareng ngajinya, gitu. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu jawabannya Mas Yanwar. Mudah-mudahan bisa mau menjawab. Gitu ya, Mas, ya. Kurang lebih, ya. Oke, sekarang kita ke dua pertanyaan terakhir, ya, dok, ya. Sebelum kita akhiri. Ibu Kiki, silahkan. Ibu Kiki. Ya. Selamat dokter Aisyah. Ya, Ibu Kiki. Ya. Ya, ini Agri juga dengerin, dok. Saya anak dan ibu. Masya Allah. Apa kabar, Ibu Kiki? Bye. Alhamdulillah, dok. Apa kabar, dok? Agri. Apa mau nanya? Jadi reunian, ya. Ya, silakan. Mau nanya, dok. Kalau watak karakter orang yang misalnya dari muda, terus-terus, misalnya emosi, marah, apakah bisa berubah? Atau dia punya karakter yang ya, ya, pemarah, bisa berubah kalau sudah besar? Oh, itu aja. Oke, makasih, Ibu Kiki. Silahkan, Ibu Dokter. Makasih, Ibu Nambu. Ya, thank you. Makasih. Baik. Ya, silakan. Kita bedakan dulu watak sama karakter ya. Oke. Watak itu adalah program dasar. Dia, ini simpelnya aja ya, dia ada di labus paritalis nih. Ini ada gambarnya ya. Itu sudah diberikan sejak dia dalam jantin sudah ada. Itulah yang kita belajar dari tadi itu ada extrovert, introvert. Kemudian lebih detil lagi, tadi kita sudah singgung-singgung ya, ada yang extrovert, koleris, sanguinis, yang introvert, melankolis, pragmatis kan gitu ya. Nah, itu sudah ada di paritalis itu. Nah, di situ itu tadi yang diilhamkan ya, kebajikan dan kefasikan sudah ada di situ. Makanya di otak manusia itu ada fitur, kalau bahasa HP ya, laptop, ada fitur yang kekuatan dan kelemahan di paritalis itu. Nah, kaitannya dengan emosi, makanya ada dikatakan watak mempengaruhi temperamen. Artinya, karena paritalis itu bersinggungan dengan limbic system tuh, yang biru sama hijau tuh. Iya. Makanya, orang-orang yang watak extrovert, emosi negatifnya itu di level yang tiga itu biasanya. buru-buru, marah, sama pride. Kalau yang extrovert. Kalau yang introvert, itu emosinya, temperamennya lebih sering yang di bawah tuh. Apatis, sedih, dan takut. Oke. Oke. Oke, nanti ya, ibu dan bapak. Baik ya. Coba tadi kita lihat slide yang tadi dulu ya. boleh, boleh. Silahkan. Nah, ini kembali ya. Nah, sekarang kalau ditanya sama Bu Kiki, watak itu bisa berubah nggak? Watak itu, dia sudah ada di paritalis sejak kapanpun. Yang dianggap, yang diharapkan sebetulnya, dia dibentuk. Itulah namanya membuat karakter. karakter itu, salah satu definisi dari Mr. Wine, psikolog-psikolog juga ya. Karakter itu asal kata dari bahasa Yunani, dari kata karaso. Oke. Tumak, dia mengukir. Apa yang diukir, watak itu. artinya, kita bisa ajarkan seseorang, dan ajaran-ajaran itu nanti masuk di prefrontalnya. Oke. Misalnya kita diajarkan, hadis Rasulullah s.a.w. La takdok walakal janah. Jangan marah atau hindari marah supaya masuk surga. Walakal janah, bagimu surga. Itu harus masuk di prefrontal kita sehingga orang-orang yang wataknya ekstrovet, yang sanguinis atau koleris, yang memang temperamennya lebih sering di level marah, itu dengan ajaran, oh iya ya, kata Nabi, kita hindari marah supaya kita masuk surga. Itu diharapkan kelemahan di paretalis atau kelemahan watak di lobus paretalisnya itu nggak sering dinyalain, nggak sering diakses. Karena memang udah ada fiturnya di situ, sudah diilhami itu. makanya prefrontal ini harus diisi. Tetapi itu tadi mau ngisi prefrontal saja itu melewati banyak rintangan itu. Satu, otak reptil. Ini mau masukkan prefrontal ajaran-ajaran saja itu orang masih mikir siapa yang ngomong nih ya. Saya fight or flight gitu. siapa yang ngomong kayak gitu kan? Siapa yang ngomong nih? Orangnya males lah. Itu belum lagi masuk di emosi itu. Baru di batang otak aja. Siapa sih yang ngomong Dr. Ayes males aja sudah flight. artinya artinya mau masukkan di prefrontalnya apa yang mau dimasukkan? Karena dia sama yang mau memberikan masukan saja itu sudah flight gitu. Atau misalnya orang tua orang tua ngomong tuh anak belum apa-apa udah kesel sama bapaknya misalnya. Nggak masuk nasihat bapaknya. Iya. Sudahlah belum lagi diwarnai dengan emosi saat itu nih anak. Bapaknya kasih nasihat. Anak ini kondisinya lagi itu tadi rasa takut. Orang yang level emosinya sedang di bawah yang mulai dari sombong marah dan sebagainya ke bawah itu susah dapat nasihat. Itu limbic sistemnya denial. Sehingga nggak masuk tuh ke prefrontal itu. Dia ngelewatin emosi aja nggak bisa. Makanya kita harus ini lagi buat lagi gimana supaya anak ini di limbic sistemnya dia di acceptance. Makanya muncullah teknik-teknik parenting tadi. Karena teknik parenting itu sebetulnya ingin memberikan nasihat, ojangan, atau arahan-arahan yang untuk masuk di prefrontal. Tapi karena di otak itu ada otak mamalia, ada otak reptil, ada paritalis di situ. Nah itu yang harus dikenali untuk kita faham sehingga semua nasihat kita mudah masuk di prefrontal. Oke. Belum lagi bakat, bakat juga di paritalis. Jadi yang kalau watak itu bawaan intinya ya dok ya? Ya, jadi di paritalis itu nggak ada. Itu genetik. Genetik ya? Yang saya pernah dengar kajian dari ayah, ada dari ibu. Dengar kajian dari dokter juga bahwa kalau yang wataknya kayu ya akan jadi kayu selamanya gitu ya, kira-kira ya? Tetap kayu tapi bisa dibentuk. Bisa dibentuk, yes. Misalnya mau dibentuk meja. Membentuk meja itulah namanya membentuk karakter. Tapi kita harus tahu, oh dia kayu makanya supaya dibikin meja, karena dia bahannya kayu, kita cari gergaji kayu gitu. Oke. Ada teknik-teknik sekarang untuk kita bisa memasukkan nasihat-nasehat kita di prefrontal berdasarkan watak. Kita lihat apa? Lihat hasratnya. Oke. Dan ada sekarang ada sekarang teknik namanya bahasa cinta. Atau bahasa kasih. Kita harus kenal itu. Kenal. Kalau udah kenal, udah dapet itu, berarti udah dapet gergajinya. Oke. Ya, oke. Sekali lagi makanya dokter harus datang lagi untuk ngajarin watak ke kita-kita gitu ya. Gira-gira ya. Oke dok, ini terakhir dok. Terakhir, terakhir sebelum kita closing. Assalamualaikum, mau bertanya bagaimana cara terbaik untuk menghilangkan rasa bersalah di masa lalu? Apakah ini yang termasuk overthinking dan penyakit yang bisa muncul berkaitan dengan kondisi ini? Terima kasih. Gimana? Ya, baik. Jadi rasa bersalah itu gak bisa hilang. Ya, dia gak bisa hilang tapi bisa dimaafkan. Oke. Maafkan itu sekali lagi pokoknya setiap ingat peristiwa itu dan kemudian muncul rasa bersalah teknik yang aduh udah mujarab banget deh udah di gimana pun caranya langsung langsung kita istighfar. Tapi sebelum istighfar ada teknik yang namanya tiga M. Oke. M pertama mengaku dulu. Oke, mengaku ya. Mengaku misalnya ya Allah ya saya sedih sekali saya rasa bersalah dengan kasus ini gitu. Kita harus ngaku memang. Oke. Apa efeknya orang pada saat mengaku ya itu kan di frontalis ini kan banyak memori kan? Banyak sel otak yang menyimpan memori-memori apa saja sejak kita lahir sampai saat umur kita sini. Nah, pada saat kita mengaku ya Allah ya saya sedih karena merasa bersalah dengan orang ini. Kita udah ngomong gitu ya. rupanya badan ini kalau kita mengaku otot-otot itu relax sehingga sistem saraf yang jalan di badan ini dia tidak terhimpit. Karena kalau kita tegang kan sistem saraf pembulu darah pembulu limfe ya itu jalan di antara otot misalnya nih ini pembulu darah pembulu pembulu saraf pembulu limfe ya dan satu lagi pembulu meridian energi itu kan dia jalan di otot kalau ini otot ini dia kalau dia tegang ya gini nih ini ke oke ya nah kalau kita melakukan pengakuan ini relax nih otot sehingga sistem saraf tidak kejepit dan sisi pembulu tidak kejepit jadi pas waktu yang langkah kedua kita ya Allah angkat marahku terus kita istighfar ya pembulu darah karena tidak kejepit dia jalannya lancar bawa oksigen gitu dan kalimat istighfar yang harusnya jalan di sistem saraf ini yang dia akan naik lagi ke otak kita itu dia juga jalannya lancar karena sistem saraf tidak kejepit oke makanya yang pertama mengaku dulu ya apa nih sedihkah takutkah marahkah ya yang kedua itu tadi ya Allah angkat marahku ya Allah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim itu masuk oksigen tuh dan satu lagi pada saat kita zoom ya ya Allah ya saya sedih karena saya merasa bersalah sama orang ini sebut orangnya itu memori yang di frontal itu kena zoom nah ini nih sambungan di neurotransmitter di neuronnya ini nih ya jadi pada saat kita mengaku dia zoom dia nah pas kita istighfar astagfirullahaladzim pembulu darah naik ke situ tuh terus dia masukkan oksigen ke sambungan otak ini kita cerita sambungan otak kapan-kapan juga ya oke oke itu bisa mendilet mendilet neurotransmitter tentang rasa bersalah tadi oke oke nah M yang ketiga setelah kita sudah angkat marahku ya Allah astagfirullahaladzim udah naik nih levelnya ya nah M ketiga minta maunya apa dong kalau tadi rasa bersalah terus maunya apa oke nah itu kan kadang-kadang kita gak tahu tuh maunya apa ya ya nah M ketiga tuh ya Allah saya mohon nah minta apa saya mohon orang ini ya yang disebut namanya ya dia memaafkan aku dia ah kayak gitu oke jadi tiga M ya oke mengaku bukan tiga M nya oh ya mengaku mengangkat dan meminta minta oke minta M yang ketiga minta oke bukan bukan ini ya yang apa menutup mengurah tiga M nya demam berdarah tiga M nya BI juga ada melihat menerawang itu juga sama oke ibu dan bapak luar biasa sekali hari ini ya boleh tepuk tangan dulu dong buat dokter Aisyah yang alhamdulillah hari ini kita wah jelas ya ibu dan bapak sahabat-sahabat sekalian bahwa benar sekali ketika Allah mengatakan sanurihim ayatina ada al-anfaq ada al-anfus ayat-ayat kaunia hari ini dibuktikan oleh Allah bahwa sains bisa membuktikan dan bisa lebih memperjelas zooming lagi tentang ayat-ayat Allah yang hari ini kita bisa jauh lebih mengerti lagi gitu lah kira-kira dokter Aisyah terima kasih banyak atas kehadirannya Alhamdulillah 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 saya sih cuman mau bagging aja nih dok bahasanya juga udah bagging nih gitu supaya dokter bisa hadir kembali ke sini untuk memberikan pelajaran-pelajaran lagi gitu ya dok kalau ada waktu insya Allah insya Allah ini kita belajar ini watak dan bahasa cinta ya watak bahasa cinta supaya gimana caranya masukin nasihat di prefrontal oke nah itu benar seperti bagaimana kita bisa jadi komunikasi antara orang tua sama anaknya jadi lebih baik gitu lah kira-kira insya Allah baik Ibu Wengdrahmatili Allah waktu juga yang harus kita mengudahkan gitu ya kalau waktunya bisa lebih panjang tapi maksudnya semua ada waktunya jadi mohon maaf sekali ini banyak sekali yang tadi mau tanya mohon maaf sekali karena waktunya juga sudah habis gitu tapi insya Allah tadi dokter Aisyah udah bilang bahwa mau hadir lagi ke sini jadi kita gak akan gak akan bosen untuk nunggu gitu lah kira-kira baik Ibu Bapak sahabat yang dirahmatilah Allah terima kasih atas perhatiannya mohon maaf lahir dan batin semoga bermanfaat sampai ketemu esok di jam yang sama linknya udah dikasih kalau mau info lebih detail boleh hubungi saya di instagram saya at abumarlow at abumarlow gitu ya kira-kira terima kasih mohon maaf selamat beristirahat senantiasa menyebarkan energi positif dan selalu bahagia wabilahi taufiq wahlidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter Aisyah haturnuhun kita foto dulu kita foto dulu terima kasih atas perhatiannya